Makanya hati ini sering gelisah, sering luka, sering tertekan, sering pedih Kenapa? Nggak nyambung antara ini Ya Allah, hanya engkau lah penolongku, cik tolongan atau saya? Begitu hadirin Halo? Ini serius hadirin, bukan ilmu main-main ini Hanya bicaranya aja sederhana, ya pengennya sih seperti ulama yang lain Lengkap, tapi udah gimana? Seadanya Tapi kalau Allah Ridho, walaupun seadanya, nempel Pak, nempel aja Ayo jujur, kenapa hati kita sering tidak tenang? Karena hati kita nyandar banyak sekali kepada selain Allah Betapa hati ini nyantel kepada makhluk hampir dalam segala urusan Ingin dilihat, ingin diakui, ingin dihargai, ingin diterima kasihi, ingin dihormati, ingin diberi, ingin dikagumi, ingin dibalas budi'i, ingin disayangi, ingin dicintai Bismillahirrahmanirrahim Jadi, ada tiga hal penting yang bisa dilakukan Ada tiga hal penting yang kita perlukan Dan diberikan oleh Allah hanya dengan satu kalimat Karena kita dalam hidup ini pasti memerlukan petunjuk Kemudian dikatakan kepadanya Kudita, Wakufita, Wakufita, Wakufita Ada tiga Engkau ditunjukin Dicukupi Dilindungi Ketika orang keluar dari rumah dan berkata Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Tawakkalku Saya memasrahkan diri saya Sepenuhnya kepada Allah Dengan Tawakkalku Lahauna Lahauna Tidak ada daya Wala kuwata Tidak ada kekuatan Allah Illa bila Kecuni dengan Allah Dan Allah Maka Dikatakan kepada orang yang berdoa seperti itu Ejak kaya 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 Dan lanjutannya disini Setan Langsung menyingkir Dan mengatakan kepada temennya Bagaimana Kita akan Memperdaya Menyesatkan Orang yang Ditunjuki Allah Dicukupi Allah Dan dilindungi Allah Saya kira kita Keperluan kita Cuma tiga ini Yang deket-deket ya Kita ingin ditunjuki Sehingga kita bisa dapat solusi Kita ingin dicukupi Kita itu tidak perlu kaya 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 k walaupun kita tidak terkenal serius ini tidak ada pelindung selain Allah Allah tahu setiap yang berencana akan berbuat dilek Allah tahu copet mana yang akan mencopet, Allah mana Allah tahu mana orang yang akan melakukan pelesehan tidak ada rencana yang tidak diketahui Allah, tidak ada pikiran yang tidak diketahui Allah, tidak ada yang tersembunyi walaupun penjahat itu merencanakan di ruangan yang gelap gulita, sampai mereka tidak tahu dengan siapa bicara dan mereka bisik-bisik sampai tidak kedengeran oleh orang yang dibisikinya ini rapat apa Allah tahu tidak, jawab ini ilmu tahu, tahu tidak tahu makanya ilmu tawakal ini ilmu terpenting ini keyakinan seseorang itu topnya itu pada dua yaitu ikhlas dan tawakal kalau sudah ikhlas mau sudah dapat ajalah kebahagiaan dan kalau sudah tawakal sudah dapat itu kecukupan perlindungan petunjuk nah makanya rekan-rekan kita tuh pergi-pergi aja nggak pakai doa ya kalau nyot makanya di jalan duk ketabrak aja atau ada copet kenapa? karena memang kita tidak mengandalkan fasilitas perlindungan dari Allah tapi ya ada yang doa tetap kena musibah dan nggak ngerti doanya yang Bismillahirrahmanirrahim Tadi saya dengan anak pergi ayah nak doa Bismillahirrahmanirrahim keluar itu doa tapi saya nggak yakin dia ngerti yang untungnya masih kecil masa kecil dengan besar sama saja ada yang tidak doa ada yang doa tapi tidak ngerti ada juga yang doa ngerti Bismillahirrahmanirrahim 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 ngerti itu dengan menyebut nama Allah saya bertawakal kepada mu ya Allah saya serahkan diri saya saya tidak daya tidak kekuatan kecuali darimu tapi hanya mulut sedang hati tidak bulat ke Allah ini yang sering jadi masalah kita tuh sering doa hasbunallah wa ni'mal wakil cukuplah engkau ya Allah wah keren hadirin keren pisang hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir engkau lah sebaik-baik pelindung dan penolongku cukuplah engkau berarti selain Allah tidak ada lagi atau ini yang paling paten juga hasbunallah hasbunallah la ilaha ilahu alaihi tawakaltu wa huwa rabbun la arshin la azim 7 kali kan sunahnya pagi disebut kalau hasbunallah cukuplah Allah bagi kami kalau hasbunallah cukuplah Allah bagiku hasbunallah ilaha ilahu alaihi tawakaltu cukuplah Allah bagiku yang tiada Tuhan selain dia dan kepadanyalah saya bertawakal wa huwa rabbun arshin azim dan Allah lah rabb arsh yang agung ini hebat tapi cuman mulut ada udah itu selesai berdoa cikatu hargai saya berarti ngarep-ngarep dihargai dia papa gimana sih udah saya siapin masakan gak berterima kasih ngarep-ngarep di terima kasih udah dandan cikatu sebut pak cakep gak saya ini pengen disebut cakep ya betapa hati ini nyantel kepada makhluk hampir dalam segala urusan ingin dilihat ingin diakui ingin dihargai ingin diterima kasihi ingin dihormati ingin diberi ingin dikagumi ingin dibalas budi'i ingin disayangi ingin dicintai i-a-a-ruh makanya hati ini sering gelisah sering luka sering tertekan sering pedih kenapa? gak nyambung antara ini ya Allah hanya engkau lah penolongku cik tolongan atau saya begitu hadirin halo? ini serius hadirin bukan ilmu main-main ini hanya bicaranya aja sederhana ya pengennya sih seperti ulama yang lain lengkap tapi udah gimana seadanya tapi kalau Allah Ridho walaupun seadanya nempel pak nempel aja ayo jujur kenapa hati kita sering tidak tenang karena hati kita nyandar banyak sekali kepada selain Allah minta tolong boleh tapi hati tidak boleh karena kita sudah bicara la haula wala kuwata illa billah tidak ada daya orang itu tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan kita minta tolong kita mulut boleh minta tolong tapi hati yakin yang menggerakkan orang tolong saya itu hanyalah Allah itulah sebabnya di rumah tangga banyak gak nyaman karena apa? karena saling berharap apa tidak boleh mengharap dicintai suami kata siapa tidak boleh boleh masalahnya ada atau tidak suaminya itu yang pertama ya gak? kenapa? yang kedua kalaupun ada asal tahu saja saya mau nanya coba yang pengen dicintai suami gimana caranya? jawab mama pasti bingung karena hati suami di luar wilayah kemampuan kita dandan kurang ngepek mau seneng yang begitu yang ada seneng mengi itu ya gak ngepek mau masak gak ngepek yang membulak balik hati itu adalah Allah jadi kalau ingin dicintai suami caranya adalah sekuat tenaga deketi Allah yang menggenggam yang membulak balik itu rumusnya hadirin sama bapak juga kenapa anak saya gak nurut kenapa? susah nasihatin anak susah kenapa susah bukan tidak boleh karena anak udah tahu modal bapaknya itu dia kenapa istri kurang mempandir nasihatin udah tahu bu harus bertakwa loh kepada Tuhan yang maesah sesuai dengan undang-undang dasar 45 ah istri udah tahu modal suami lah dari mulai ngoroknya ngomongnya yang tidak cocok tuh ya apalagi istrimu balik kan sering tuh istrimu balik tidak mau denger suaminya ya kan karena tahu modal ngomongin sampai ada bos di kantor saudara-saudara sekalian kita harus membangun perusahaan ini dengan integritas kata itu supir integritas apa bos sama lemesum saya yang hantar loh kan ada orang yang bagusnya cuma di mimbar di podium turun dari podium udah beda lagi hidupnya ah Allah tahu semuanya makanya kalau ingin merubah orang lain caranya berubahlah diri sendiri supaya kita disukai Allah mudah-mudahan kita jadi jalan orang lain berubah gitu pengen anak soleh kita yang harus perbaiki diri supaya Allah izinkan anaknya dibalikin hatinya gimana coba nasehatin anak sedang kita nasehatin diri sendiri aja gak bisa bukan tidak boleh memberi nasehat ya tapi jangan nyesek kalau dia gak nurut karena kitanya yang gak benar jangan nyalahkan anak jangan nyalahkan pendamping hidup karena yang ngebulak balik hati adalah Allah kayak dagang gitu ya dagang kalau kita baik ke pembeli supaya dia beli ke kita jadi pahala kalau mau baik baik aja kenapa kok ramah sekali sama pembeli lah kan Allah suka sama orang ramah kamu mah dagang itu jujur banget kenapa kan Allah suka sama orang jujur perkara dia beli atau enggak itu perkara kecil perkara kita jadi orang jujur yang disukai Allah itu perkara yang utama betul udah jujur dia enggak beli enggak apa-apa kalau enggak ada bawa rezeki kita gimana mau beli benar tapi kita udah dapat amount jadi enak dagang tuh enggak ribet enggak enggak banyak rekayasa supaya dia suka enggak lempeng aja kenapa sih adik dagang tuh jujur sekali ya karena Allah nyuruh saya jujur Pak yang ngebagi rejeki kan Allah rezeki saya udah beres pembagiannya Pak tapi belum tentu jadi pahala buat saya itulah sebabnya saya berusaha jujur enggak ngurangin timbangan enggak pakai bohong enggak pakai sumpah palsu sebab Allah memperhatikan saya terus Pak saya takut dapat uang enggak dapat berkah enggak apa-apa luar biasa seorang ini bos yang lihat baru kali ini saya lihat remaja dagang sangat jujur saya terkesan adik sudah punya istri belum belum Pak saya masih sedang ikhtiar itu dia sama saya tahu saudara pasti mau diangkat mantu kan baru dagang dikit minum ya maaf jangan pamrih kalau mau jujur jujur enak ada yang sama di rumah juga kalau mau jujur jujur aja kenapa ini belanja udah habis begini ya memang barang-barang Bapak gak percaya kamu pasti boros ya pasti beli tas lagi kan Pak atau jangan seudon enggak saya mau gak percaya ya terserah Bapak Bapak mau percaya atau enggak itu mah urusan Bapak dengan Allah tapi urusan saya berkata yang sebenarnya silahkan aja Bapak mau percaya atau tidak aduh enak lelah aduh ya marifat silahkan sama Bapak asal asli jujurnya tadi siapa itu potret sama siapa misal mana itu di belakang aduh saya gak tahu jangan bohong tenang kalau kita jujur asli enggak bu insya Allah saya berkata yang sebenarnya Allah tahu isi hati memang Allah pasti tahu isi hati Pak tapi itu benar atau enggak enggak gak percaya ya itu silahkan aja enggak percaya mah ya sok mau percaya mau enggak karena saya ngomong jujur bukan supaya dipercaya saya ngomong jujur karena Allah suka sama yang jujur bu ibu mempercaya atau enggak itu mah urusan ibu sama Allah ya urusan saya adalah ngomong yang sebenarnya jangan sekali-kali dusta pakai ngomong kayak gitu ya enggak Allah tahu saudara dusta ya enggak gara-gara dengar ceramah ini tahu strategi ya enggak kata istrinya yeh nurutan si Agim mama juga dengar ceramahnya di Youtube hancur pak enggak boleh enggak boleh tidak jujur sok jujur tidak boleh tidak boleh Allah tahu bekal dibuka betulan itu ya jangan main-main hadirin nah begitulah hadirin sekalian kalau mau tawakal itu udah dalam segala hal itu enggak usah nyandar sama malu kalau dagang jangan nyandar sama pembeli di kantor jangan nyandar sama atasan sama gaji sama karir jangan yang menjamin kita itu Allah tenang saja musim mutasi kalem emang takdir kita bisa dirubah-rubah orang enggak benar aja gara-gara tawakal saya di PHK bagus kenapa bagus lihat saja kalau saudara jujur saudara benar saudara di PHK lihat saja nanti udah tiga bulan saya di PHK habis nih saya asalnya mantap makan tabungan tabungan habis manset makan aset motor dijual apa ditenang terus aja deketin Allah Allah udah tahu kalau keperluan kita boleh jadi si harta yang habis itu ada ada yang kurang barokahnya mungkin kerjaan yang lama kurang bersih dibersihin gak apa-apa tenang aja Allah tahu kalau keperluan kita Allah itu lebih tahu tentang kita daripada siapapun dan lebih sayang kepada kita dibanding siapapun kalau Allah gak sayang model-model kita gini bisa berpetir ada apa-apanya dia kan lihat di video bosong Alhamdulillah tinggal petir perintahkan aja ini tukang bohong tipeng tipeng solatnya gak husu turun jebet gampang tapi enggak kan coba kalau tiap yang solatnya gak husu turun dari sini jebet antre disana termasuk saya aduh aduh fabima rahmati minallah hanya dengan rahmat Allah saja kita bisa kayak gini betul makanya aduh ah gimana supaya saya yakin ke Allah bahwa Allah itu maha baik bahwa Allah itu mencukupi lah sekarang kurang apa dari Allah jadi emosi begini sudah berapa lama itu 27 tahun makan terus jawab minum berteduh dicukupi keperluan ditutupi air apa yang kurang dari Allah benar 27 tahun harus yang lebih tua ah siapa yang lebih tua saya tuh sering ketemu calon pensiunan pak rata-rata stres umur 56 lima yang menjelang pensiun tuh aduh aduh apa pak sementara lagi pensiun terus iya cicilan belum lunas bayangkan keriditan belum beres anak juga ada yang belum tamat sekolah gimana coba kenapa dia mau pensiun kapan pensiun dua tahun lagi siapa tahu bapak bulan depan meninggal kenapa menderitanya dari sekarang berapa banyak yang sudah pensiunan lolos memangnya kalau pensiunan Allah jadi pelit sama pensiunan jawab memangnya kalau pensiunan diacuhin aja enggak pensiunan juga ciptaan Allah milik Allah diurus oleh Allah setiap saat masa 56 tahun dijamin tetap curiga makanya kalau ingin yakin kenang tafakuri apa yang sudah Allah beri kepada kita selama ini aduh tenggelam tuh hadirin apa yang kurang dari Allah kan enggak ada yang kurang puluhan tahun ini air saya 58 tahun ini umur tidak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum karena Allah tahu kalau saya kekurangan cairan dehidrasi otak kulit ya kan enggak bisa mikan otak itu cairan darah juga kental enggak bisa bawa oksigen macet hidup saya enggak pernah tahu tuh mata airnya dimana enggak pernah saya lihat mata air yang buat minum saya enggak tahu lagi caranya supaya jadi PH-nya 7 enggak ngerti baru tahu terakhir ini aja pakai PH-PH-an ini bakteri enggak ngerti dia ngilangin bakterinya ini bakterinya udah rada aman betul datang ke sini Tuhan siapa yang ngegelasinnya juga dari mata air kemarin minum air madu coba aja lihat ya Allah itu lebah pulang pergi madunya 2 senok berapa lama lebah ngumpulin 2 senok for me untukku men aduh makanya saya lihat lebah tebah makasih bah engkau kerja keras 2 senok lama hadirin bunga khus 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 aduh ya Allah lebah makasih makasih jarang yang minum madu ingat perjuangan lebah betul geluk 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 gini untung gak disengat coba kedengar oleh lebah gue mati mati menghina kurang manis rasa ini sengatannya jebet jebet alhamdulillah gak ada lebah dendam bener makan aduh itu Allah kumpulkan tiap hari itu nasi gak tau cara nanam berasnya bagaimana mengatur tumbuhnya ngetamnya bagaimana numbuknya jadi itu ada di piring benar benar garam aduh enak asinnya ngepas itu ngeringin lautnya betul terasi coba aduh terasi itu oh repot itu ngambil udang di laut mana diancurin ditumbuk jadi terasi sambal nyolek itu kan aduh ini sambal enak itu oh luar biasa itu sambal itu makanan termewah terumit cabenya dari mana tomatnya dari kebun mana apanya apa aja sih itu sambal ada mau mikir gak kepikir apa aja sambal itu garam bawang aduh nanam bawang lama coba kalau kita harus ngumpulin satu-satu nanam satu-satu sampai mati gak pernah ngerasain sambal telor coba ayam nikah hamil kita yang makan makanya jangan suka zolim sama ayam itu kan ada kata ayam meluh kayak gitu yang anak ayam kan pernah diskusi dengan ibunya mak apa nak kok kita gak ada yang dikasih nama semua anak ayam semua sama gak kayak anak orang itu dikasih nama edi sam sufita macam-macam kita kok sama mak gini nah emang kalau manusia lahir dikasih nama tapi pas mati sama semuanya mayat kalau kita lahir sama tipas mati beda-beda ayam goreng ayam keprak dan sebagainya itu dia aduh saya jadi perih ingat perjuangan ayam tapi kita jarang makan tuh jauh gitu mikirnya tuh ya gimana Allah menyiapkan gimana perjuangan para hewan itu untuk hidup besar sampai kita makan alangkadang kalnya kita kalau makan hanya sampai ke lidah aja apalagi kalau makan hanya sampai ke mata aduh enak nih cocolin tuh hadirin saya lihat viral yang baru itu ya yang makan gorengan supaya tidak kolesterol gorengan ini yang berminyak sekali dimasukin ke bumbu saus kacang yang sangat enak dengan bumbunya aduh terus dia minum ah segar gitu coba itu itu kan lapar hidung dan lapar mata-mata lehat gorengan hidung yang diminum air yang ditelen supaya gak kolesterol katanya saya gak beraninya baka gitu malu kelihatan banget di perudak mata dan hidungnya ya bagi kita memata lihat makanan yang diingat jaminan Allah rafakuri di perut dulu janin gak bisa apa-apa rejeki dapet ibu makan bapak berjuang membanting banting tulang dimakan oleh jadi keplasenta kita masuk dan aman hadirin padahal kan orang hamil kan jarambah itu sebarangan dia kan rujak coba rujak segitu pedesnya sampai ke kita bisa matau kita di rakyat cabai 8 10 Alhamdulillah disaring oleh cengkol lantai 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 dari segi nama aja mustahil jadi bayi lah eh ini serius hadirin ini itu setel lagi ngajarin ilmu tauhid tapi ya memang caranya coba bayangin itu ibu makan apa aja untung gak bersisa di kita ya kan coba kalau jengkol tersisa satu aja disini petai disini nyangkut Alhamdulillah aman lahir ke dunia oh gak berdaya masih monyet mah lahir berjalan dia jalan kita sebelas bulan berbaring gini 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 rejeki datang tuh air susu ibu hanya air susu jadi dotot jadi daging jadi tulang jadi gigi hanya dari air itu aneh aneh betul ada ibu-ibu yang gak ngeluarin air susu ada sapi ngeluarin dia mau gedein tapi tidak ada unsur-unsur kesapian pada dirinya pada saudara sesusuannya tanuk loreng saya gak ngerti saya gak ngerti itu kenapa ya ada ini hadir disini beberapa yang dibesarkan air susu sapi ya kan gak ada susu kan ketawa itu harusnya mikir kita ya Allah kenapa dengan air susu yang sama sapi tumbuh begitu kita begini susu kan tandukan nah ini ciri-ciri dibesarkan yaudih gak ada tanuk gak ada belang gak ada ekor alhamdulillah sapinya di selandia baru bayinya di kebayoran baru nyampe kesini tuh Masya Allah gitu bagi kita memakan tuh ya jadi ada nikmat tersendiri itu yang membuat kita jadi yakin ke Allah kalau kita bisa membuka karunia Allah puluhan tahun kepada kita gimana kita masih curiga dan yang terjamin bukan cuman kita yang lain juga ini bayangin segini banyaknya atau di istiqlal tuh 10 ribu kalau pengajian tuh ya selang sehari diatur oleh Allah ngepas semasjid ini coba orang istiqlal datang kesini ayy hancur asli nih saya suka sekali melihat kebesaran Allah ngukur semuanya besok dimana Alatif 1400 disana tuh enggak enggak kesini tuh luar biasa amazing ceramah di rumah kapasitas 300 segitu yang datang coba datang 2000 waduh lecek itu rumah enggak Alhamdulillah ini kan kebesaran Allah ngukur semuanya benar kan enggak ada yang ngukur sebelum kita datang kesini sukan kompakan kompakan jangan terlalu banyak nih yang udah kemarin enggak usah datang sekarang Masya Allah seneng hadirin hidup ini sebetulnya yang kita pikirin tuh kebesaran Allah karunia Allah keagungan Allah kasih sayang Allah jaminan Allah ini sebetulnya yang paling nikmat dipikirkan udah pasti enak lah mikirinnya daripada mikirin pola tak pola bukan tidak boleh mikir politik yang aduh gimana nih politik kayak gini kalau RU boleh dipikir tapi siapa kita mikir juga gak karena ada yang percaya sama omongan kita ya kan mikir artis nikah kenapa dia nikah sama itu harusnya jangan dia dong calonnya kamu mau ya hadirin segala dipikir itu dipikir bukan tidak boleh mikir tapi jangan pernah lupa mikir yang terbesar tafakur terhadap karunia Allah waktu kita terbatas nih dalam hidup ini benar sama-sama 24 jam sehari dipakai mikir apa boleh mikir boleh tapi nyambung kemana mikirnya kalau kita gak pernah mikirin keagungan Allah kasih sayang Allah jaminan Allah udah capai hidup ini padahal Allah tuh memperlihatkan semua karunianya tuh kepada kita supaya yakin udah bahagia sama tergantung yakin kalau sudah yakin ke Allah udah enak aja hidup ini nih ya ada kan yang doa supaya berikan saya satu doa eh satu amalan yang membuat saya dicintai Allah dan dicintai Rasulullah eh dan dicintai umat manusia sebentar tip agar dicintai Allah dan dicintai manusia iya pun terpenang jangan banyak berharap dari saya loh jadi dicintai suami orang salah salah ketik ini jadi aneh nah ini kan amalannya ada hadisnya seorang datang agar dicintai Allah bertanya bagaimana beri saya amalan ya Rasulullah agar saya dicintai Allah dan dicintai manusia nah Rasulullah bersabda juhudlah engkau kepada dunia ijhad fit dunia yuhibuk Allah niscaya Allah akan mencintaimu dan zuhudlah engkau kepada apa yang ditangan manusia niscaya manusia akan mencintaimu nah ciri orang yang zuhud kepada Allah itu diantaranya satu dia tidak pernah bersandar kepada apapun yang ada di tangannya dia lebih yakin dengan jaminan Allah memang kita boleh punya tabungan punya aset itu boleh saja tapi hati ini enggak pernah merasa mulia dengan aset tidak juga merasa aman dengan aset itu aset itu bisa bikin masalah ke anak cucu kalau kita bersandar ke aset anak cucu saya akan terjamin dibikin aja masalah habis itu aset jangan merasa aman dengan aset jangan merasa terjamin dengan pekerjaan dengan gaji prestasi tidak boleh kita hanya boleh merasa aman terjamin oleh apa yang ada di sisi Allah boleh punya tabungan boleh tapi jangan menganggap itu ada yang nabung emas tabung tabung ditanya kenapa tiap punya uang beli emas emas itu tidak pernah turun harganya untuk apa masa tua terjamin datang aja yang itu ngajak bisnis keluar uangnya dikit untung keluar banyak akhirnya semua dititipkan ketipu baik atau buruk jawab baik atau buruk baik karena Allah sudah mengambil salah satu sandarannya sekarang bersandar ke Allah tadinya ke emas sekarang ke Allah terjamin gitu jelas hati-hati nih makanya ibu-ibu jangan suka bersandar ke suami nanti dititipin sandarannya sama yang lain so bunyi setiap bunyi itu ada balesannya gak boleh gitu biasa jangan bersandar kepada apapun punten saya senang sekali kan kuda itu mati itu gampang sekali bagi Allah padahal itu kuda sangat terlatih denger bom gak takut ke api gak takut rentetan peluru gak takut ke sungai gak takut eh nginjek ember mati aja mending gadawi bawa pisang tapi kalau udah takdir gak ada yang bisa menghindari yang kedua ciri orang zuhud kepada Allah itu kalau ditimpa musibah kepahitan dia lebih lebih fokus kepada pahala di sisi Allah gugurnya dosa pahala orang zuhud itu lebih yakin dengan itu jadi kalau kita dihina ketipu sakit atau apapun langsung pikirannya itu kepada janji jaminan Allah ini sakit ngegugurkan dosa ini sakit bisa mendatangkan pahala kita di fitna oh ini dia akan menggerus dosa dosa saya disini saya bisa akan belajar membalas keburukan dengan kebaikan jadi orang yang zuhud itu selalu berhitung dengan apa yang Allah sukai nanti dia sikapnya akan jadi sangat bagus orang anggapnya usukap kamu mulia padahal kita menghitungnya itu kamu jadi orang sabar benar karena kita ngitung pahala di sisi Allah bukan ngitung yakin dengan pahala kan yang bisa bikin orang sabar yakin dengan ganjaran di sisi Allah yang ketiga orang yang zuhud itu puji dan caci sama saja karena dia lebih suka kedudukan di sisi Allah bukan di sisi orang makanya orang-orang yang zuhud anteng saja pujian tidak membuat dia bangga cacian tidak membuat dia terluka karena dia lebih suka kedudukan di sisi Allah bukan di sisi orang saya baru tahu teori dan belajar praktek ini berkaitan dengan boleh saya cerita dikit pengalaman kemarin hari Sabtu lah ada dari sebuah stasiun TV mau merek apa syuting hidup sehat ala agim sudah ruksak susah salah saya pakai mau lagi sudah lama tidak ada syuting syutingan seperti ini gara-gara itu syuting yang lain dibatalkan datang naik sepeda kebetulan saya ada yang ngasih sepeda katanya agak mahal ganti dengan sepeda yang lain yang lebih sederhana tahu tuh harganya tetap mahal baru tahu tadi astagfirullah hal dim sampai ke sana memanah aduh astagfirullah susah sekali mau ikhlas makanan dulu oh ini makanan memang saya ada nanam sayur-sayuran buat makan tapi saya sampai gini saya mikir ah itu gak tiap hari kayak gini ini pasti tapi kita saat di film yang aja jadi padahal lagi lapan segala aja di garas astagfirullah astagfirullah memanah waduh astagfirullah memanah ya dirin alhamdulillah biasanya kalau gak ada yang milam kena itu nah giliran di film gak kena-kena malu-malu udah ke sana kesini maaf astagfirullah ya Allah ciuut gak kena ciuut gak kena kadang-kadang belum juga kena udah jatuh duluan botolnya ya Allah engkau maha tahu isi hati saya pengen kelihatan jago jadi gak kena giliran giliran maudahan giliran maudahan peletak kena gak ke film lagi berkuda ah ini lebih ini lagi kan berkuda teg gaya aduh apalagi berkuda bawa busur memanah teg lihat potretnya aja kan udah kelihatan keren banget betul padahal kan yang bikin gagah itu sebetulnya kudanya eh asli hadirin sekarang bawa panah kuda kacang yang kuda kecil yang kaki kita ngangsar gak ada wibah serius bawa busur panah terus kudanya kecil kan yang membuat kuda itu indah itu lari itu karena kakinya panjang karena kalau kakinya kecil jadi gila astagfirullah astagfirullah aduh susah susah ikhlas sekarang memanah berkuda aduh pasti udah bismillah doa ya Allah tolong ampuni bismillah tawak atuh Allah nah itu hadirin lagi mutar lagi enak enaknya persiapan memanah udah nyaman masya Allah kuda teg adak-adak berhenti begitu kan kalau berkuda itu harus bareng tidak boleh salah satu berhenti ya gak kalau lari dua-duanya harus ikut kalau kuda lari kita enggak namanya terpelanting kalau lagi lari kudanya berhenti kita enggak namanya ngejongklok astagfirullah kemarin kemarin itu jatuh berat cungkil kaki masuk di begel kudanya mundur keseret ya Allah ini saya udah lama bisa enggak pernah jatuh kenapa giliran di film jatuh karena Allah tahu aduh saya juga istighfar oh minta enggak enggak ada yang salah maaf aku enggak apalagi kuda salah dia enggak dia macam digerakin Allah aja anak Allah tahu ujubria ingin diakui ya hebat gitu aduh astagfirullah betapa susahnya gitu ya lepasnya hati tidak semudah ceramah ini kenapa tu'a ceramah ini ya saya muas-muasin diri aja supaya saya nanti bisa ngunci jangan sampai bisa cuman bisa ceramah gitu nah didin sekalian artinya tidak sesederhana ceramah tetapi harus ada upaya untuk menyadari ya jangan sampai hidup kita tuh terus ingin diberi ingin dihargai ingin dipuji ingin dicintai WA telat balos pada udah contoh yang tersinggung kirim yang ada tanduk dua itu yang merah kenapa sih kenapa jadi emosional begini dulu aja gak ada hp dunia baik-baik aja kenapa sekarang harus selalu nanya harus selalu apalagi yang punya love story itu hai say where are you darling 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 saya di sebelah kamu oh I'm sorry darling kesimpulan dari pertemuan ini Hudita wakufita wawukita itu tergantung tingkat ketawakalan kita Allah akan menunjukkan orang yang tawakal darinya atolak ayat 3 ya wamayyat tawakkan Allah fahuwa hasbu Allah akan cukupi cukupi dalam bentuk informasi petunjuk dalam bentuk data Allah kan tahu keperluan data bagi kita juga Allah akan mencukupi suasana hati kita kita memerlukan ketenangan Allah kita memerlukan informasi nanti Allah cukupi karena dia tahu persis keperluan kita kalau kita sakit kita perlu obat apa nanti Allah datangkan termasuk ilmu kita perlu ilmu apa ini kan ilmu sangat banyak betul tidak bisa dengan waktu yang terbatas ini kita mempelajari semua ilmu Allah tahu nih yang urgent bagi kita sekarang itu apa ilmu yang diperlukan halo itu termasuk bagaimana saya bisa tahu adenolis itulah indra ke lima melihat matanya lihat ke situ terus jadi ngembal nih Allah itu tahu nih keperluan yang yang software kita kan ada hardware ada software benar seperti keperluan disayangi keperluan kadang ya yang keperluan ketenangan kejernihan keperluan syahwat itu Allah udah tahu itu tuh bukan keinginan kita ada software itu kita kan ujuk-ujuk ada software ini betul seperti cinta apa itu cinta bentuknya seperti apa coba cinta kan seperti daun kuping gajah bukan romantis apa itu romantis kupu-kupu kan ngejar kupu-kupu itu romantis kayak cemburu kenapa cemburu kenapa jatuh cinta kenapa gak ada yang jatuh cinta sama tiang ini gak segitu kokohnya kerennya gagahnya sugan datang kesini hey say gak ada hadirin ini kita perlu dan Allah tahu keperluan itu makanya harus minta ke Allah untuk kalau belum punya pasangan ya cabutlah ya Allah kebutuhan yang memerlukan pasangan ya kan kita perlu pasangannya gak ada kan pening itu harus kembali ke Allah hadirin kalau gak kembali ke Allah waduh capek sekali termasuk perlindungan kita ini gak tahu apa musibah yang akan menimpa kita nyamuk yang bekal ngegigit kita betul kita tidak tahu anjing mana yang tertarik kepada betis kita kemudian angkot di jalan dan tidak pernah tidak pernah ada kata jagoan ahli hebat terampil untuk bisa menghindar dari takdir tidak ada hutan sekali ya saya tiga anak nih pak kena kejadian yang tidak diduga satu mantu di Bandung ngantuk supirnya ngantuk yang bawanya itu nabrak belakang truk sampai tinggal di sini untung sebelumnya kursinya dimundurkan berhenti itu kalau gak kata polisi itu habis itu kepalanya karena memang sebelah habis mobil hancur mobilnya Alhamdulillah itu tidak diduga kedua kemarin satu lagi anak nih bulan lalu di tol bagi musim tabrakan tol saya tugas di Lubuk Linggo Abah katanya saya baru ketabrak kok ngelepon ianya coba lihat video call ketabrak ketabrak truk tronton bayangkan jadi supirnya ngantuk lagi ini anak biasa aja tabrak belakang sampai kegeser kedorong terus mobilnya lepas sabut lagi oleh mobil yang lain pingsannya itu ketika ketabrak mobil yang lain jadi ketika kedorong truk dia lihat truknya truk besar gak ada yang nyangka bekal begitu bener takdirnya supir truknya nolong turun segera meluk waduh dikasih minum den istighfar apalagi sesudah video call oh anak Aagim aduh aden tapi itu hebatnya kasih sayang ya ketika anak di opnama itu bah tolong kasih tau manggilnya bah itu supirnya jangan diproses lah kekeluargaan aja luar biasa tuh nolong akhirnya yang nabraknya tuh gak diproses karena kita ini permintaan anak ingin ditabrak ini luar biasa memang kebaikan tuh selalu ada balesannya yang ketiga kemarin anak satu lagi naik gojek eh gak boleh sebutin itunya naik gojek di bonceng apa ojol ya naik ojol lagi duduk di belakang mobil mundur kek aja gitu kena kakinya tuh bengkak gak bisa jalan masuk kesini langsung masuk rumah sakit diperiksa ketekan gak ada yang nyangka kata tukang ojolnya juga seumur-umur baru sekarang saya ketabrak dan selamat lagi dianya mahadir anak saya jadi tidak ada jagoan betul tidak ada ahli makanya selalu doa supaya dilindungi jadi kalau mau pergi tuh harus ya kira barusan saya naik motor di bonceng aduh gampang sekali dengan lihat kejadian kalau kalau mau sepanjang Bismillah hitawakaltu Allah 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 karena bisa datang dari pinggir dari sini atau terus saya masuk selokan ya terlalu mudah takdir tuh makanya selalu berlindung kepada Allah yang mahatau apapun yang akan terjadi dan janji akan melindungi siapapun yang bertawakal kepadanya ini kasar nolapun nih tapi kasar yang sudah pensiun biarlah nanti dia telepon lagi terima kasih kawan-kawan doanya sudah apa belum Bismillah tawakaltu tawakaltu allallahi la hawla walakuwata illa billah nah sambil begitu sambil diputus harapan di hati pembagian nasi untuk kaum dua afa tahan kecuali kalau saudara mengident ikan diri dengan dua afa tahan jangan makanan jangan pembagian buku gratis untuk yang tidak mampu jangan antri jangan itu berharap tenang aja lagi makan sama-sama di restoran lihat oh itu tuh gede tuh jangan udah gitu diambil yang persis di depan kita itu udah saya lihat dari tadi eh cuman segini beda ukurannya gak boleh hadirin gak boleh kita ngarep-ngarep ke orang lain naik kendaraan umum temen dia ngitung uang gitu ya ngarep-ngarep dibayarin jangan jangan tahan ada temen makan roti dua diliatin aja ini roti enak tau iya dua lagi dia ngarep-ngarep yang satunya jangan kalau gak ditakdirkan gak dapet paham begitulah mujahadahnya saya diajarin guru saya dulu begitu kalau belanja juga gak boleh nawar terutama yang uang kecil gitu ya dan kalau bisa katanya jeruk tuh apa dukuh tuh jangan yang bagus semua separohnya itu yang udah agak hitam-hitam sebelum busuk karena kasihan dia gak ada yang beli gitu hah mujahadahnya begitu tapi tidak ada ruginya sampai sekarang masih hidup betul rezeki juga nambah 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 belajarlah jangan suka ingin menguntungkan diri dengan merugikan orang lain dan jangan banyak berharap dari orang rasakanlah kemerdekaan petunjuk kecukupan dan perlindungan bagi yang berputus harapan dari makhluk Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim